Apa alasan utama orang males pake smartwatch? Smartwatch harus dicas. Apalagi yang harus dicas sehari sekali. Nyusahin banget! Iya aku lagi ngomongin kamu Apple Watch. Nah, kalau smartwatch yang saya pakai ini jauh banget dari kata nyusahin. Kenalin sob, ini adalah Garmin Venue 3. Apakah lebih baik dari Apple Watch? Well, di beberapa sektor memang lebih baik sih. Kita bahas aja satu-satu ya. Jadi yang saya pakai ini adalah Garmin Venue 3. Garmin keluarin 2 model sebenarnya yaitu Garmin Venue 3 sama Garmin Venue 3S. Perbedaannya ada di ukuran dan pilihan warna. Venue 3S tuh ukurannya 41mm. Pilihan warnanya juga lebih banyak. Ada pebble grey, sage grey, french grey, dust rose sama ivory. Kalau Garmin Venue 3 ada 2 warna aja yaitu white stone sama black. Yang saya pakai ini yang black. Ekspektasi saya sama smartwatch ini tuh tinggi. Karena harga Garmin Venue 3 ini seharga sama Apple Watch. 7.999.000 rupiah. Setelah pakai smartwatch ini kurang lebih sebulan lamanya, saya bisa bilang kalau smartwatch ini akan sangat cocok buat kamu yang lebih mementingkan fungsi, bukan gengsi. Gengsi itu mostly berkaitan sama penampilan. Secara luks, jam tangan ini memang tidak terlihat mahal. Desainnya nggak kayak Apple Watch, bentuknya bulat kayak smartwatch affordable pada umumnya. Nggak ada bling-blingnya. Kalau orang lihat kita pakai smartwatch ini, kemungkinan besar mereka tuh nggak akan kepo. Atau mungkin disangka pakai smartwatch murah. Cuman, bukan berarti smartwatch ini tuh murahan ya. Desainernya terlihat sangat paham dalam mendesain smartwatch ini. Pertama, material yang digunakan adalah stainless steel. Selain cukup solid, smartwatch ini tuh ringan. Jadi nyaman banget untuk digunakan. Berat smartwatch ini hanya 47 gram. Saya berani bilang kalau smartwatch ini adalah smartwatch paling nyaman yang pernah saya pakai. Strap silikonnya juga nggak tipis-tipis amat dan nggak tebal-tebal amat. Nggak ganggu ketika bergerak. Jadi walau secara tampilan ini kayak biasa aja, secara fungsi, desain dari smartwatch ini tepat menurut saya. Untungnya layar yang digunakan di Garmin Venue 3 ini tuh udah AMOLED ya. Dan resolusinya juga cukup, yaitu di 454 x 454 piksel. Di layar 1,4 inch itu artinya dia tuh punya sekitar 459 piksel per inch. So, cukup rapat. Jadi kalau ngeliat informasi yang ada di smartwatch ini, nggak akan terlihat pikselated atau kotak-kotak. Kekurangannya menurut saya disini adalah desain watch face-nya. Dia bukan smartwatch Android wear, so pilihan watch face-nya juga nggak sebanyak itu. Dan desain-desain yang ada menurut saya terlalu sederhana. Kamu bisa nemuin watch face yang sesuai sama selera kamu. Tapi kalau dibandingin sama smartwatch non-Android wear lainnya, contohnya Huawei Watch, pilihan watch face-nya ini tuh masih kalah. In my opinion ini yaa... Cara menambahin watch face-nya bisa install Garmin Connect IQ Store dulu. Bisa di hape atau di jam tangan kamu langsung. Enakan di hape sih, karena bisa lebih leluasa buat ngeliatnya yaa. Nah di Garmin Connect IQ Store ini, kalian bisa lihat juga bahwa kita bisa nambahin app yang kita butuhin. Contohnya kalkulator atau bahkan Maps. Yes, tersedia Maps for Garmin. Buat yang suka lari tanpa bawa hape, fitur Maps ini akan membantu buat nyari jalan pulang. Tentu tampilannya nggak kayak Google Maps yaa, cuman masih bisa ngebantu biar kagak nyasar. Biasanya soal apps itu banyak yang nanya, bisa dikonekin ke Strava apa nggak? Jawabannya bisa yaa. Caranya tuh via aplikasi Garmin Connect-nya. Klik more, buka settings, dan pilih connected apps. Nah kamu bisa pilih Strava selama kamu juga install Strava di hape kamu. Wah aplikasi Garmin Connect kesebut nih. Tapi kalau kita bahas sekarang, flow reviewnya tuh jadi lompat. Mending kita bahas soal fitur terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin fitur, ini adalah nilai jual utama dari smartwatch Garmin. Fitur dari smartwatch Garmin Venue 3 ini tuh tergolong komplit plit-plit. Buat olahraga, ada 30 lebih olahraga yang bisa di tracking. Saya sendiri biasanya pakai tracking olahraganya buat sepedahan. Karena udah ada GPS-nya, kalau mau olahraga tuh ya nggak harus bawa hape. Untuk lihat tracking-nya bisa dilihat di aplikasi Garmin Connect. Tampilannya seperti ini, cukup informatif, ada tracking posisi, average speed, kecepatan dengan warna seperti pada peta, heart rate, dan lain-lain. Status lainnya ya laps atau bahkan grafik heart rate juga bisa kamu lihat. Klik aja kalau mau lihat data yang lebih detail. Bahkan buat yang suka yoga, pilates, atau meditasi, disini tuh juga ada tracking-nya. Saya sempet juga pakai buat tracking berenang. Cuman berenangnya sambil jaga anak ya, so hasil tracking-nya nggak oke buat ditampilin. V02 Maximum juga tentu hadir di smartwatch ini. UI dari Garmin Venue 3 ini lebih baru ya. Sebelumnya saya pernah pakai yang Garmin Phoenix 7 soalnya, dan disini tuh agak beda. Jujur nggak se-user friendly di Android Wear atau di Apple Watch. Di 3 hari pertama itu, saya tuh bingung kudu pencet apa ya, biar ke menu atau lihat apps. Ternyata caranya swipe ke atas atau ke bawah buat liat tracking activity, notifikasi, dan lain-lain. Agak beda dari smartwatch yang biasa saya pakai. Terus dia juga punya 3 tombol di sisi kanan. Tombol atas, tengah, dan bawah. Klik tombol atas untuk mengakses menu olahraga ataupun aplikasi. Tombol tengah ini tuh tombol recent apps, jadi bisa akses cepat app yang sering kita buka sebelumnya. Sementara untuk tombol bawah ini lebih mirip kayak tombol back di HP Android. Kalau mau ke settings atau ganti watch face gimana? Nah, ini yang awalnya bikin saya bingung. Ternyata caranya adalah dengan menekan lama tombol atas. Nah, di sini kamu bisa masuk ke menu control. Kalau mau mengatur kecerahan, volume, atau bahkan nyari fitur buat nyari HP kita yang connect sama HP ini ada di mana, itu tuh di sini caranya ya. Sementara kalau mau ke settings yang lain, itu tuh tekan lama pakai tombol bawah. Di sini kamu bisa ganti watch face, clocks, sama settings yang lebih kompleks. Menurut saya agak unik sih. Memisahkan brightness sama volume ini dari menu settings. Tapi mungkin Garmin ini punya pertimbangan sendiri ya. Buat saya UI-nya ini tidak standar, dan kayak butuh beberapa saat untuk paham. Kalau tombol tengahnya ini pas ditekan lama, akan mengakses voice assistant. Karena saya pakai Samsung, dia akan mengakses Bixby. Dan ini cukup seamless. Kalau mau tahu perkiraan hari ini bakalan hujan apa enggak, tinggal pencet aja tanpa harus buka HP. Cukup keren. Fitur komunikasinya juga komplit ya. Kamu bisa lihat notifikasi WhatsApp di smartwatch ini. Baca pesannya apa, bahkan bisa lihat foto yang dikirim ke grup WhatsApp. Dan lihat stiker-stikernya juga. Bisa balas pakai template yang ada, ganti template-nya melalui aplikasinya yang ada di HP, dan bahkan bisa balas langsung pakai smartwatch ini karena ada keyboard-nya. Tentu pakai T9 keyboard ya, bukan Keyword T. Repot banget kalau Keyword T keyboard di layar sekecil ini bos. Buat angka telpon juga bisa karena ada built-in speaker dan microphone. Ini bener-bener komplit fiturnya. Tentu kalau dilihat-lihat fiturnya, Apple Watch juga bisa melakukan hal yang sama. Mending beli Apple Watch sekalian aja enggak sih? Harga sama, lebih bergensi juga. Well, sekarang kita bahas beberapa kelebihannya. Pertama tentu baterai. Apple Watch itu harus di-charge setidaknya sehari sekali. Itu nyusahin. Kalau lupa nge-charge, ya siap-siap aja tracking activity kamu tuh enggak komplit. Kalau di Garmin Venue 3 ini, dengan semua fitur nyala, saya selalu dapet sekitar 1 minggu. Garmin bilang kalau baterai smartwatch ini bisa bertahan sampai 14 hari. Dan hal itu benar, dengan mode battery saving-nya, menyala memang bisa sampai 14 hari. Saya udah nyoba juga. Cuman layar smartwatch-nya jadi agak redup kalau kayak begitu. Jadi agak nyusahin lah pas lihat jam di siang hari. Kekurangan di sektor baterai ini hanya ada di cara nge-charge-nya. Dia tuh pake kabel bawaan, dan nge-charge-nya tegak lurus kayak begini. Mirip kayak mouse-nya Apple. Untungnya nge-charge-nya juga bentar. Jadi enggak akan sering-sering nge-charge. Pas saya dinas ke luar negeri juga ya, enggak perlu repot-repot nge-charge atau bawa kabel chasannya. Kemudian adalah fitur body battery. Fitur ini memang khas Garmin-nya. Dia tuh bisa ngukur battery tubuh kamu. Kalau aktivitasmu oke, istirahat juga cukup. Tentu battery tubuhmu akan cukup. Tapi kalau saya memang agak kurang bagus body battery-nya. Karena pola hidup saya yang kurang sehat ya, dan kualitas tidurnya juga enggak baik. Hal lebih yang bisa diukur sama smartwatch ini adalah dia tuh bisa mengukur bobo siang. Yes! Dia tuh punya fitur nap detection. Jadi kalau saya tidur siang gitu, dia tuh akan terekor sebagai istirahat. Fitur sederhana yang enggak smartwatch bisa. Terakhir yang cukup beda adalah hadirnya wheelchair mode. Jadi dengan fitur ini, teman-teman pengguna kursi roda bisa di-track juga aktivitasnya. Bukan berapa banyak langkah, melainkan ada berapa banyak pushes. Ya kan kalau misalnya kita pakai kursi roda, kita dorong sendiri gitu kan rodanya kan. Ya itu namanya pushes. Ya nge-push gitu. Selain itu, masalah terbesar dari pengguna kursi roda adalah bertambahnya berat badan. Di sini akan ada alert-nya juga. Tracking olahraga di mode wheelchair juga ada. Kardio dan juga strength. So, apakah layak beli? Iya banget. Harganya memang nggak murah. Dan seperti yang saya bilang di awal, smartwatch ini tuh lebih ke fungsi bukan gengsi. Ringan sehingga nyaman untuk digunakan, baterainya tahan lama, fitur olahraga dan trackingnya komplit, you name it. Kalau memang udah ngincer, saran saya beli aja. Sekian aja review Garbin Fan New 3 ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Molli out!